Seringkali tanya bagaimana cara pengolahan letakan Karena anak-anak muda, seringkali kan begini Kepengen punya kambing tapi gak mau ngarit tiap hari Jalan satu-satunya adalah pengawetan Pengawetan itu ada beberapa macam Yang pertama, dikeringkan Itu bisa juga dikiling, nanti disimpan boleh Yang kedua, itu difermentasi Difermentasi itu berarti kita membuat namanya complete feed Complete feed itu adalah makanan lengkap Makanan lengkap itu isinya adalah ada rumput, ada biji-bijian Kemudian ada dedak, ada protein, ada garam di dalamnya Itu namanya complete feed Tetapi yang paling sederhana yang kita buat itu namanya silase Silase itu hanya mengawetkan rumput saja Jadi silase itu sebenarnya sama dengan memberi makanan rumput biasa Cuma bisa disimpan dalam waktu yang lama Kemarin kita bilang ya Seluruh makanan bakteri adalah karbohidrat Karbohidrat itu contohnya adalah dedak Dekat Nah, kemudian yang kedua Kalau membuat silase, seluruh bahan tidak boleh basah langsung dibuat silase Tetapi harus dilayukan dulu Tujuan dilayukan adalah membuang kadar air Supaya apa? Ketika kadar air berkurang Maka proses silase akan jadi Jadi kalau proses silase tidak jadi Itu akan membuat jadi basah Dan rasanya jadi pahit Dan tenak tidak mau makan Tetapi ketika kita olah silase dengan benar Ini contohnya sudah dilayukan beberapa hari Daun sudah menguning dan sebagainya Kemudian ini tinggal kita tambahkan dedak padi Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya tidak ada teori apa-apa Jadi seringkali ada orang tanya di Youtube, di WA Bagaimana cara membuat silase Cara membuat silase itu bagaimana? Ya, buat saja Tidak usah diapa-apakan Dikerjakan gitu ya Ayo, ini saudara kan tidak pernah sekolah kan? Pernah silase kan? Ayo, kira-kira sendiri Coba masukkan ini sedikit ke sini Masukkan kurang lebih sekitar 10 cm Atau 20-10 cm lah Oke, taburi dengan dedak padi secukupnya Kurang lebih 2-3 genggam Terus sedikit lagi Kita sebenarnya ada produk namanya Boster Fit Tapi hari ini saya tidak mau promosi produk saya Nah, kasih lagi Kunci di dalam proses pembuatan silase itu hanya ada satu Tidak boleh ada udara di dalamnya Oke, cukup Sampai dedak padi Satu orang yang kakinya muat masuk sini Tolong masuk ke sini diinjak-injak Sampai padat Siapa yang cukup di sini? Bisa masuk? Kita pegang gini Pegangan saya boleh? Oke, diinjak sampai padat Sepadat mungkin Nah, tembuklah satu orang untuk masukkan lagi Dimasukkan tamburkan dedaknya Satu, dua gegam Injak lagi Terus sampai padat Tambah lagi Taburkan dedak lagi Kita lihat ya Ketika Kita membuat pakan Dengan sebanyak satu drum Anggap saja berat sekitar 80 kilo Berarti ini cukup untuk kambing satu ekor Selama 20 hari sampai 25 hari Jadi kalau bagi saudara-saudara Yang milenial ini Cari rumput Satu hari Untuk satu bulan Berarti butuh dua drum Begitu ya Kalau seandainya pak Saya tidak punya uang untuk beli drum Boleh juga Buat aset panah digali Kasih terpal Ukurannya kurang lebih panjang Satu meter x satu meter Setengah meter Seperti itu ya Kemudian masukkan rumput di situ Diinjak sama persis dengan cara ini Atasnya tinggal ditutup Kasih balok kayu Supaya tidak terbuka Seperti itu Jadi konsepnya begini Ayo masukkan pak Ampas dulu Sebentar Dedak dulu sedikit Bawahnya dia tak basah Begini Kenapa kita kasih dedak di bawah Dedak ini sifatnya kering Betul? Betul Ketika dia kering Supaya tidak terjadi pembusukan di bawah Ayo tolong dibantu Masukkan dedak Kurang lebih sekitar satu kilo Sedikit lagi Oke cukup Terus masukkan ini Kurang lebih satu lapis Jangan terlalu banyak Oke ditabur pak Nah Daun ini sifatnya kan basah Betul ya Supaya dia menjadi kering Berarti harus ditambah bahan Sekarang tamburi dedak lagi sedikit pak Sebanyak yang bapak kurang Tangan dua pak Tangan dua Biar cepat Nah terus diurap pak Ini dilatakan seperti ini Nah Supaya dia terurap Jadi satu ya Terkampur ya Ayo masukkan lagi rumput Kangkung atau apapun Juga boleh Taburi lagi dengan dedak Nah Kita perkirakan begini Seandainya kita pelihara ayam berapa Seandainya saya punya ayam 10 ekor Berarti pakan yang kita butuhkan adalah Satu hari berapa kilo 2 kilo Ini seanggap aja Segini ini sudah 2 kilo lebih Kita tampuri dengan jagungnya Ini karena kondisi terbatas ya Kita beli jagung bagus ya Karena 2 kilo 2 kilo itu cukup dengan dagung 10% Berarti berapa banyak jagungnya? 200 gram ya Oke cukup Seginilah Oke Ayo tampuri lagi Taburi dengan Dedak lagi Kalau sisa-sisa makanan rumahan Memawakan Campur juga ya Campur juga Tambah lagi Campur-lambut Aduk Aduk Tambah lagi rumputnya Dedaknya kurang pak Dedaknya kurang pak Kalau dedaknya kurang Kalau makanan ini nanti basah Ayam kurang suka Kalau singkong juga harus masuk kayak gini Harus sama seperti ini Kalau kecuali kalau buah singkongnya diparutkan keluar air nih Nah itu supaya dia bisa aman Sebenarnya kalau singkong itu dimasak Dimasak dulu Kalau singkong baru langsung diparut langsung diberikan Tapi kalau singkong lama Singkong lama sama singkong baru apa bedanya? Singkong baru rasanya apa? Kalau singkong baru kalau dimakan langsung tanpa dimasak rasanya apa? Manis Ayam, kambing, sapi Semua suka yang manis Cukup pak Kasih dedaknya lagi Ini kasih dedaknya lagi Oke cukup pak Tambahin lagi Kalau ampas singkong basah tinggal kasih Jagung sedikit Masa dikasihkan cukup Kalau ampas singkong enggak usah ya? Kalau ampas singkong enggak usah Karena sudah sama karbohidrat fungsinya Tolong diinjak pak Biar padat pak ini pak Lepas sendal Lepas sendal Lepas sendal Harus padat Singkong tetap ini ya? Direbus ya pak? Bukan Kalau singkong baru langsung diparutkan boleh pak Kalau singkong lama Kalau kepengen awet direndam dalam air Air yang terbagus Air cucian Teras Kalau direndam dalam air Biar sampai setahun Singkongnya enggak usah Kita katakan dulu Itu kalau beli itu tinggal beli jagung aja ya Yang manal ya Sama dedak deh kalau ini Dedak untuk pengkampuran saja pak Dedak dikari 4.000 Pokoknya gol kita buat pakan ini Harga harus di 3.000 sampai 4.000 Kajetnya? Kajetnya Per kilonya Per kilonya Tujuannya kenapa? Satu ekor ayam itu Butuh untuk sampai bisa dipotong Butuh pakan sekitar 6 kilo Berarti modalnya 18.000 ya 18.000 Terus yang kedua Tanpa kita sebut Ini bagun terakhir Ini berarti hampir 20 kilo ini 18 kiloan ini Bagunnya masih bisa sebut Kurang pak Tolong diinjak lagi pak Ini habiskan Oh iya Saya itu paling heran Kenapa di Youtube Banyak orang selalu Tanya cara Membuat pakan ayam Padahal paling mudah Kan tinggal ngaurisasi ya Ya di awur-awurnya Di awur-awurnya Enggak ditabur-tabur Enggak bisa Oh iya Oh iya Oh iya Kayak minum juga Kayak minum juga Ini orang minum ya Oke Ini susu mabung Oke tambahin sedikit Nah ini sisa Oke Ini saya sedikit promosi Ini apa itu? Ini namanya boster feed Boster feed itu adalah Satu produk Yang dari bahan bakunya itu adalah Seperti kemarin kan Kalau saudaraan kita ajari Kuteja ya Gunit Temulawak Jai Kalau ini kita lengkapi Ini namanya salam manis Kayu manis dan salam gunir putih Jai merah binang muda Tujuan utama untuk ini adalah Memperbaiki sistem metabolisme ternak Dosisnya Satu drum ini Cuma satu tutup Tolong dibuka lagi boleh Ini produk termurah yang saya buat Saya biasanya kalau buat produk mahal-mahal Satu liter ada yang harga 18 juta Oh rahasia Kalau ini yang murah Ini satu liter cuma Ini caranya cuma begini aja Ini ditabur aja di atas gini Halo Sudah selesai? Pasti rata itu? Bukan rata Dia kan menguap Terus bakterinya dia kan berjalan-jalan sendiri Bebas di dalam Oh Ini bakteri Oh ini bakteri Bukan Ini biar bagus Bukan bisa ditutup juga Sebenarnya ini cuma butuh setengah tutup Gini aja lah Ini di atas itu kok Iya cukup lah Boleh diminum? Boleh Ini kan jai Apa tadi Pak? Jawan salam Gunir putih Jai merah Sama binang muda Dinang muda Dinang muda Dinang muda Kasih madu Ulu kuat Eh coba Ini kalau sudah jadi Pakannya kayak gini ya Gunir putih Ini yang sudah jadi Pakannya sudah jadi Coba dicium Pak Baunya gimana Pak? Itu dari sampah Sampah rumah tangga ya? Limbah rumah tangga Oh iya ada manis-manis Ketuknya gimana Coba ya Baunya gimana Baunya gimana Baunya bau sampahnya Enak lu Mau dicium? Eh mau dicium Mau dicium? Boleh Kau baju tangan Matian Bukul 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 Oke Oke Pak Cirek Coba Ini dia luk Apa? Ditutup rapat ya Ini asalnya dari sini Limbah rumah tangga Limbah rumah tangga Bau atau enggak? Bau Ingat baik-baik Seluruh proses pembuatan pakan Hasilnya harus harum Harus harum Ini adalah konsep begini Ini filosofi Filosofi Semua manusia itu sebenarnya sampah Betul ya? Sampah Kalau dia tidak bisa menggunakan yang baik Tetapi ketika mereka diedukasi Mereka dilatih Mereka didisiplin Mereka dibuat menjadi yang Positif Karena itu Saudara Nanti Belajar ilmu-ilmu saya Paling enggak butuh waktu tiga tahun Jadi intinya satu Masuklah tiga tahun ini Di dalam masa pembelajaran Ingat Tidak ada yang mudah Yang saudara lihat kelihatannya mudah semua Betul ya? Betul Tidak ada yang mudah ini sebenarnya Butuh ketekunan Butuh kerja keras Butuh disiplin Itu artinya kita harus mematikan diri kita Mematikan ego kita Karena itu untuk menjadi berhasil Musuh terbesar kita sebenarnya bukan uang Diri kita sendiri Apa yang kita lawan adalah Kemalasan Betul atau salah? Betul Lawan kemalasan dengan apa? Dengan impian Kita harus punya mimpi Kita harus punya rasa tanggung jawab Kita harus punya rasa disiplin Karena apa? Hanya dengan cara itulah kita berhasil Di dalam pertanian pertanakan Kita akan menemukan hal seperti ini Coba boleh dicium pak Ambil satu kayu tusuk aja Cium baunya Tidak tahu biar tidak bohong kita ya Oke Ambil tusukkan Aduh pak Dibau pak Dibau pak Dibau pak Tidak tahu Asam Asam Busuk ya Coba ambil dedak satu tutup Satu degam Baunya kan sampai kemana-mana ya Betul ya Sekarang taburi dedak Satu aja Satu genggam aja Taburi di atas Nah kebanyakan satu separohnya aja Nah cukup taburkan Sekarang tolong dicium pak Dekatkan Dekatkan Dekat lebih dekat lagi Jangan kena tapi Semua bakteri ketika dikasih dedak Dia akan makan Sehingga dia enggak kentuk Oke ya Terima kasih Ayo tolong ayam dikasih makan sedikit Boleh Ini Ini Di apaan Ini Fermentasi Gak perlu diacu pak ya Buatnya lama pak Jangan diacu lagi Ayamnya dikasih makan itu Ini pakai ini pak Ya Boleh pak Di sana boleh pak ya Dicek ayamnya mau atau enggak pak ya Oke Dima kasih